Halo guys, welcome to channel Ayo Tensei, sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama update-update Mimin iklannya jangan di skip, pojajan Mimin oke ini komiknya anak-anak jenis ya guys, Mimin doubling aja kan ceritanya disini kan si Sufu akhirnya kerja malam nih disuruh sama si Janje kerja malamnya kalian tau lah maksudnya apa terus keesokan harinya Sufu baru bangun tidur nih guys, tapi badannya semua pada capek biasa kerja rodi dia Sufu kalau pakai baju tidur gini manis dia manis, manis sekali janji goblin yang menyebalkan ini membuatku tidak bisa bangun setiap kali aku ingin bangun pagi itu tiba-tiba dia ada notif nih di handphonenya tentang bintang adiknya dia tuh si Suli telah merilis film baru pokoknya dia jadi trending topic di setiap iklan-iklan yang di sosial media guys di sing star Suli telah merilis film baru terus Dewi kita Suli telah merilis film baru katanya gitu komen-komennya banyak banget disini kan kalian tau lah pasti ini ulah keluarga Su karena keluarga Su kan lumayan berada lah Suli telah merilis film baru katanya Suli yang paling indah kami mencintaimu kakak sangat cantik bahkan sebelum film dirilis mereka mulai membangun momentum demi Suli keluarga Su benar-benar meneluarkan banyak biaya sekarang si Sufu lagi muter otak gimana caranya nih guys dia nemuin sutradara yang cocok buat dia ibu apakah kamu sudah bangun kata Su Su nih guys ada apa apa ada yang salah mata si Su Su ini guys ibu tadi aku bertanya pada ayah apakah kamu tampil bagus tadi malam aku melihat ayah tersenyum itu pasti karena sangat bagus katanya ampun anaknya molos banget bisa nanyain gituan sama emanya sih gokil bapaknya ya cuman senyum-senyum doang sebu bingung harus ngomong apa coba guys kamu telah kembali ke China kamu telah kembali ke China begitu lama dan sekarang saatnya untuk masuk ke sekolah aku akan mengatur penerimaan untukmu dalam dua hari katanya ibu ibu untungnya kamu dan ayah saling mencintai jangan ubah topik pembicaraan ngomong atas Jajajaja Jajaja adalah orang yang berbakat Naskahnya sangat dalam Dia layak menjadi murid Tuan Nansan Cuman sayangnya sutradara Nansan Gak mau nerima dia Tapi gak tau dah Bakal diterima apa enggak si sufu ini guys Soalnya Sutradara Nansan ini sutradara yang legendaris Pasti setiap film Yang dia sutradari Itu bakal jadi box office nya guys Sayang sekali Maksudnya tidak bertemu boleh Jadi naskahnya tidak sebagus yang diangkat Mengikirkan bagaimana aku bersumpah Untuk syuting dengan ni cuan cuan Sebelumnya aku bener-bener merasa sedikit Dia nyaman Halo Tiba-tiba ada telepon nih guys Kira-kira siapa yang telepon ya Nona sufu Tuan Nansan mengundang anda Hah? Kesalah yang bener Tuan Nansan ingin bertemu Dengan ku sekarang Dia sampai ngomong dua kali guys Masih saking Enggak percayanya gitu loh guys Ngomong kosong Mungkinkah itu tahun depan Katanya Aku akan segera kesana Gata subuh Terima kasih telah menonton! 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 Bye!